Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya sedang berada di kawasan hutan di daerah Ungaran Timur Kabupaten Semarang Di sini saya tengah mengadakan peninjauan terhadap sebuah patok triangulasi yang berkode T674 Dengan ketinggian 307 meter dari permukaan air laut Dan kali ini tepat di belakang saya Kalian bisa lihat ini Ini adalah sebuah patok dengan kode T atau Tersier T674 yang berada di kawasan hutan Kawengen Ungaran Timur Kabupaten Semarang Oke sobat sejarah tepat di depan saya ini adalah Tugu Tersier Dengan kode T674 Dengan ketinggian 307 meter dari permukaan air laut Tugu ini terletak di kawasan hutan jati yang berada di desa Kawengen Ungaran Timur Kabupaten Semarang Oke Tugu Triangulasi T674 ini Materialnya terbuat dari semen pasir batu kali Kalau kita lihat dengan seksama Ini batuan kali Yang terdiri dari pasir semen batu kali Kemudian fondasinya juga sama Semen pasir batu kali Dan kemungkinan batu kali tersebut diambil dari lokasi sekitar sini juga ya Karena lokasi sekitar sini terdapat sungai di bawah sana Dan ini termasuk kawasan hutan jati Jadi kemungkinan batunya juga ambil di sekitaran sini juga Ini kita lihat fondasinya Di bawah Masih terlihat Ini tergolong Tugu yang masih utuh Dengan tingkat kesempurnaan keutuhan Tugu mencapai 80% Cuma bagian atasnya sudah ngerimpel ya Orang Jawa bilang ngerimpel atau lepas Dan perlu kalian ketahui Tugu ini tidak memiliki batu marmer atau penanda Biasanya kalau ada Tugu Triangulasi Entah itu Tersier atau Huarter Itu biasanya ada marmer penanda Dengan kode dan ketinggian Atau mungkin dengan kode dan nomor seri Yang tercantum di marmer tersebut Tapi untuk Tugu Triangulasi 674 ini Ini tidak memiliki batu marmer Jadi kita lihat sekelilingnya Ini tidak ada batu marmernya Oke Sobat Sejarah Sekian dulu informasi yang bisa saya sampaikan Mungkin lain kali saya akan kesini lagi Bersama Kosurya Yang beliau kemarin sudah keliling bersama saya Untuk mengecek Tugu GL yang berada di ungaran Ini sementara informasi yang saya berikan cukup sekian Yang mungkin dari segi dimensi dan material yang bisa saya infokan Kurang lebihnya nanti informasi secara detail Itu mungkin bisa saya upload lain kali Oke terima kasih dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video saya selanjutnya Sampai jumpa di video saya selanjutnya